Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 mendengarkan kalam-kalam ilmu menyimak nasihat-nasihat di para ulama mudah-mudahan kita semua senantiasa istigama di dalam majlis yang seperti ini yang mana majlis seperti ini salah satu dari beberapa yang dirindukan oleh para malaikat di langit salah satu perkumpulannya adalah perkumpulan yang dikenal dan dirindukan oleh para di majlis ini menjadi catatan yang diberima oleh Allah s.a.w ketahatan kepada Allah dan kecintaan kepada Allah juga kecintaan kepada Rasulullah s.a.w atau yang biasa dikenal dengan mahabah mahabah kepada Allah mahabah kepada Rasul s.a.w kola mu'alib pengarang dari kitab ini beri Allah berkata waqala 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 s.a.w s.a.w dan telah bersabda Rasulullah s.a.w man ahya sunnati barang siapa orang yang menghidupkan menghidupkan s.a.w kalau yang namanya menghidupkan bagaimana berarti yang tadinya mati atau apa namanya melestarikan walaupun tidak mati dibangkitkan supaya tidak mati maman ahya sunnati barang siapa orang yang menghidupkan sunnah sunnahku fagad ahabbani maka sungguh ia telah mencintaiku waqala ahabbani dan barang siapa orang yang mencintaiku yang mahabbah kepadaku karena mahi yaumakiyama piljana maka ia ada bersamaku pada hari kiamat di dalam syurga barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku maka sungguh ia telah mencintaiku mahabbah kepadaku dan barang siapa orang yang mencintaiku galis miring mahabbah kepadaku kelak pada hari kiamat nanti ia ada bersamaku di dalam syurga artinya kumpul barang rasulullah di dalam syurganya Allah dan ini adalah salah satu kenikmatan tertinggi ahli syurga enggak enggak semua orang masuk syurga itu bisa kumpul barang rasul enggak enggak semua yang masuk syurga semuanya itu bisa kumpul bersama rasul tidak jadi kalau orang yang masuk syurga kemudian bisa kumpul bersama rasul maka itu termasuk tolongan khusus atau orang-orang yang istimewa orang-orang yang memiliki keistimewaan di sisi rasul atau yang diistimewakan oleh rasul barang siapa orang yang menghidupkan sunnah sunnah dalam pengertian manaj jadi sunnah disini bukan sunnah dalam pengertian VG kalau sunnah dalam pengertian VG itu kan ketika dikerjakan dapat pahala tidak dikerjakan tidak menjadi dosa atau tidak mendapat sisa bukan pengertian VG tapi sunnah dalam pengertian manaj yaitu maksudnya apa perjalanan rasulullah termasuk di dalamnya syariah Islam maka sungguh ia telah mencintaiku dan barang siapa yang mencintaiku maka telah hari kiamat ada bersamaku atau kumpul bersamaku di dalam syurga artinya sunnah sunnah nabi itu terus dilestarikan dihidupkan dijaga diperihara supaya tidak tidak punah supaya tidak hilang tapi dijaga supaya terus hidup terus lestari waja'apil ashar al-maskurah yang juga disebut di dalam ashar yang masyur kita pernah dengar beberapa guru menyampaikan sabda baginda nabi s.a.w. men tamas s.a.w. di sunnati inda fasadi ummati falahu ajirun yati syahid barang siapa orang yang berpegang tenguh berpegang tenguh pada sunnah ketika umat-umatku ini sudah mulai lupa sudah mulai rusak maka ia berhak mendapat pahala seratus orang yang syahid nah kan dalam hadis seperti itu mungkin kita pernah dengar nah maknanya sama sesungguhnya orang yang tamas berpegang tenguh artinya dipenggangnya bukan asal megang pegang kuat kali barat tangan pegangan kuat sehingga tidak terlepas benar-benar dipertahankan dipegang di sunnah di sayidil khalaid memegang teguh pada sunnah pimpinan para makhluk yang dimaksud rasul Allah artinya sunnahnya rasul sallallahu alaihi wassalam wal mursalil sunnahnya pimpinan para rasul indah fasadil khalki ketika makhluk-makhluk tersebut sudah pada meninggalkan sunnah rasul sudah pada lupa sunnah rasul yang tahu tidak menjalankan yang menjalankan meninggalkan wahtilafil madahib dan ketika madahab-madahab ini terpecah-pecah berbeda-beda berarti perkataan baginda nabi ini sekarang madahab-madahab banyak apa yang disampaikan oleh baginda nabi dalam hadisnya sudah terbukti madahab dalam madahab umat beliau menjadi 73 itu hampir bisa jadi sudah timbul madahab 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 dalam madahab akidah terutama belum lagi nanti madahab bikin madahab akidah saja sudah ada mutajilah musyabihah jabariyah kodariyah belum siah nanti siah kaisaniyah siah ismailiyah siah zaydiyah siah rahwita siah rahwita belum lagi nanti ada mujah simah banyak nah ketika kondisinya sudah demikian umatku dan orang ini masih masuk teguh memegang sunahnya baginda nabi s.a.w. perjalanannya baginda nabi s.a.w. yaitu Al-Quran dan hadis dan ahli bayti Al-Quran hadis dan ahli bayti pegang teguh artinya terus berlandaskan kepada Al-Quran berlandaskan kepada hadis dalam berbagai aspek kehidupannya baik itu pola hidup budaya sehari-hari makan minum berumah tandang berkeluarga bermuamalah tasap usaha bahkan berpolitik segala aspek senantiasa dimuarakan kepada Al-Quran dan sunah atau hadisnya baginda nabi s.a.w. dan menjadikan ahlul bayt beliau sebagai contoh sebagai telan pelandang dari penjabaran yang tersirat di dalam Al-Quran dan hadis baginda nabi s.a.w. tersebut maka nabi berkata ij'anu makana ahli karoksi fil jismi wal ainaini fil raksi tempatkanlah posisikanlah keluarga ku sebagaimana posisinya kepala di dalam tubuh dan sebagaimana posisinya mata di dalam kepala kepala coba paham ada ada tubuh ada jasad lengkap tangan lengkap jari-jarinya lengkap semua lengkap gak ada kepala ada gak manfaat tubuh itu atau bisa disebut hidup tangan tangan kaki semua lengkap ada kepala juga ada tapi gak ada mata mengurangi gak mengurangi ini pesan dari beliau sallallahu alaih wassalam ingat Syedin Najafara sedih beliau salah satu guru dari para ulama mujdahid mutlak para ulama madham guru daripada Syedin Nasub yang sorry guru daripada Imam Mabu Hanifah rata-rata guru ulama di masanya ulama besar itu berguru kepada Imam Jafar Sani yang pernah beliau ditanya tentang maksud dari ayat al-urwah al-usqa al-urwah al-usqa di dalam ayat Al-Quran maka jawab beliau adalah itu ahlu bayti Rasul lillah salah salah satu dari maksud al-urwah al-usqa tersebut jadi maksud sunnahnya Rasulullah itu yang dimaksud disini makna sunnah tersebut bukan dalam pengertian had dis bukan dalam pengertian pikir maaf tapi mencakup luas man had nya Rasulullah salallahu alaihi wassalam dan juga yang dipesankan oleh beliau yaitu Al-Quran sunnah dan ahlu bayt Rasulullah sallallahu wa'ala wa'ala siapa ahlu bayt para ulama memang banyak ada beberapa perbedaan tentang maksud dari ahlu bayt kalau dikupas semua sekarang mungkin sampai subuh tidak selesai secara garis besar secara garis besar jumpur ulama ahlu sunnah wal jamaah mengakui bahwa yang dimaksud ahlu lbid termasuk kepada pengertian ahlu lbid yaitu Sayyidina Ali Siti Fatimah Sayyidina Hassan Hussein Dan keturunan Al-Hassan dan Al-Husain Keturunan Al-Hassan dan Al-Husain Jadi tidak setop sampai Al-Hassan dan Al-Husain Terus Selama Salsilana nyambung kepada Al-Hassan dan Al-Husain Nanti sebutannya beda-beda Beda negara kadang beda-beda daerah beda Terlepas dari perbedaan gelar dan sebutan Selama memang itu Sahih Yaitulah Al-Husain Itulah Al-Husain Berarti mencintai Al-Husain Termasuk bagian dari maksud Mengayasun Nabi Nah Lahu ajrumi ati syahid Allah Maaf Orang yang Termasuk memegang teguh kepada sunnahnya Rasulullah SAW Ketika umat-umatnya Rasulullah SAW sudah melupakan Sudah keluar dari sunnah beliau Dan ketika madhab Sudah banyak Namun Tetap dipegang teguh Sunnahnya Baginda Nabi SAW Maka orang tersebut Dapat pahala Dipersiapkan pahala Oleh Allah SWT 100 Maut Syahid 100 Maut Orang syahid 100 orang Pahala Orang syahid Masya Allah Ya Pahala yang satu orang Yang satu Apa Satu orang yang syahid Masya Allah Ini 100 Orang syahid Pahala 100 orang Yang mati syahid Diberikan kepada orang Yang termasuk Memegang teguh kepada sunnah Nabi Salah satunya Yang pokok Ini yang juga kadang Masya Allah Ya Yaitu kesatuan Kita Umat Islam Ini termasuk usul Di dalam ajaran Islam Sunnahnya Rasulullah SAW Yang usul yang pokok Sehingga diisyarakan Digambarkan Ketika Rasul Pertama kali masuk Madinah Ketika hijrah Ada kisah Riwayat Masjid Diror Ya Yang dirobohkan oleh Baginda Nabi SAW Kenapa? Karena dampaknya Memecah belah Umat Merusak persatuan Kesatuan Umat Alhamdulillah 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 Semua umatku Yang dimana saja Di daerah maupun di kota Di pelosok maupun di keramaian Asia ataupun Herofah Kulit hitam ataupun kulit putih Mata belah ataupun mata sipit Selama dia muslim Yadkhuluna jenah Seluruhnya Semuanya Bakal masuk Surga Ilaman apa Kecuali yang gak mau Kecuali yang tidak Mau Kalu Sahabat bertanya Emang ada baginda Emang ada Rasulullah Yang tidak mau masuk surga Para sahabat bertanya Demikian Yang mewakili kita Kita juga mungkin bertanya Emang ada yang Tidak mau masuk surga Kan gitu Perasaan semua Yang pengen Masuk surga Ya kan Kata nanti Kecuali yang Tidak mau Sahabat Emang ada Orang yang tidak mau Masuk surga Siapa Orang yang tidak mau Masuk surga Kola Lalu beliau Sallallahu alaihi wasallam Menjawab Orang yang patuh Yang nurut Kepadaku Yang taat Kepadaku Dialah yang masuk surga Dan yang Tidak patuh Yang tidak Menurut Dengan berbagai macam Alasan Dengan berbagai macam Pembelaan diri A, B, C, D, dan lain-lain Tidak Tidak patuh Kepadaku Tidak mau Pagad Aba Maka dia Yang Dimaksud Tidak mau Masuk Surga Pengertian Alsani Ini luas Artinya Apa saja Yang sifatnya Menentang Rasulillah SAW Dan ato'at Tau'at kepada Rasul Juga pengabdiannya luas Makanya kita perlu hati-hati Masya Allah Kullu amalin Alaysa ala sunnati Pahu masyia Kullu amalin Garis bawah yang gede Alaysa ala sunnati Pahu masyia Seluruh amal yang tidak berpijak Kepada sunnaku itu masyia Seluruh Amal Yang Tidak berpijak Kepada sunnaku Itu masyia Kata siapa? Kata beliau Sallallahu alaih Wassalam Maka dalam hal ini Kita ini perlu ngaji Benar-benar Jangan sampai amal yang kita lakukan Tidak berpijakkan Tidak berjalan diatas Tidak berjalan diatas Manhaidnya Sunnanya Rasulillah Sallallahu alaih Wassalam Yang dikira ibadah Belum tentu ibadah Maka dalam urusan Amal ini Amal yang ini Jangan pernah Kita jangan sekali-kali Kita menyimpulkan dengan Pikiran kita sendiri Kita ada guru Konsultasikan dengan guru Minta penjelasan dari guru Atau kepada siapa saja Yang menurut Kita ini Mampu Pas'alu ala In kuntul data Awatir Amal yang kita lakukan Tidak berpijak kepada Atau diatas Sunnanya Rasulillah Sallallahu alaih Contoh seperti ini Tata cara Hadir majlisnya Seperti ini Berarti berpijak Kepada Sunnanya Rasulillah Sallallahu alaih Bukan kayak rapat Masjid gede Semakin gede Lengkarannya Mengal Makanya keberkahannya Kurang Enggak ada Kenapa Disebut di dalam Berbagai Keterangan Baik itu Hadis Maupun Syirah Ya Rasul Bahkan kalau majlis Beliau belum memulai majlis Sebelum jemaahnya rapi Bahkan Solakun Beliau selalu demikian Dari tata cara Beliau Apa namanya Membelikan tuntunan Ketika selalu Bisa dipahami Waqa'la ba'duhum Dan Sebagian ulama Berkata Ini mohon maaf Ini lah Rada Ini nih Rada tegas Tapi bukan Bukan berkata Anak-anak Yang jelas ada kitabnya Lalu ru'ayta Shaykhan Yatiru pil hawa Awa yamshi alal bahar Awa ya'kulu nar Awa gaira dalik Wa huwa yatruku fardhan Min fara'idillah Awa sunnatan Minas sunnan Amidan Fa'lam Annahu qaddaabun Bida'wah Laisa fi'luh karamah Bal huwa istidraj Naudu billahi minum Seandainya Kamu melihat Seorang Seseorang Katakanlah Itu Orang lain Yatiru Pil hawa Bisa terbang Bisa terbang Di angkasa Atau Bisa berjalan Di atas air Atau Mampu Memakan Apa namanya Api Aram Barak Barak api Atau Selain dari itu Apa saja Yang sifatnya Yang ajaib Yang khawarik Apa saja Wahuwa yatruku fardhan Min fara'idillah Tapi dia Tidak menjalankan Keparduhan Allah Enggak sholat Enggak puasa Enggak mau maji Keparduhan Keparduhan Allah Tidak dilakukan Awas sunatan Min sunan Min sunan Atau Tidak mau menjalankan Sunnah-sunnah Rasul S.A.W Amidat Dengan Sengaja Dengan Sengaja Paklam Kata Imam Bajali Paklam Maka ketahuilah Wa kalimah tu'ilam Layata'ataila Lishid Dedi Mabadaha Kalimah ilam Tidak disebut Melainkan Untuk menegaskan Kalimah Yang setelah Setelahnya Maka ketahuilah Annahu Kadab Bidakwah Orang ini Apa namanya Kadab Sejat Mubalawah Raja Kibul Kadab Sejat Mubalawah Bukan Kadib lagi Bukan Pendusta Lagi Tapi Sejat Mubalawah Fa'alun Kadabun Raja Dusta Pidakwah Pidakwah Dalam Pengaku Naku A Naku C Misalkan Artinya Tidak perlu Dibercaya Dan Tidak Jangan Apa namanya Kita Jangan Sampai Tertar Tertarik Jangan Tertarik Wala Saffi'lu Karamah Perbuatannya Itu Bukanlah Anugerah Kemuliaan Dari Allah Bukan Keramat Kalau Bisa Kita Karamah Bukan Bal Hwa Istidrot Namun Hal Itu Adalah Istidrot Naudu Bila Berhatikan Baik-baik Nasihat Imam Bajani Andai Kamu melihat Seseorang Yang bisa Terbang Di Angkasa Bisa Berjalan Di Atas Air Atau Bisa Memakan Barak Api Namun Dia Meninggalkan Keparduan Keparduan Allah Atau Sunnah Rasulullah Secara Sengaja Maka Ketuhilah Sesungguhnya Pengakuannya Dia Adalah Pengakuan Busta Bukan Dari Allah Akan Tetapi Istid Arhaj Ya Mudah-mudahan Kita Terjaga Ya Masya Allah Zaman Sekarang Ada Serba Penuh Dengan Serba Fitnah Fitnah Agama Fitnah Dunia Fitnah Alam Sudah Tinggal Kala Al-Junaidi Rahimahullah Sayyid Junaidi Al-Baghdadi Beliau Berkata Ma Wasola Ahad Ilallah Ilabilah Tidaklah Seseorang Sampai Kepada Allah Kecuali Dengan Bantuan Allah Was Was Sabil Ilal Musul Mutaba'atil Mustafah Dan Jalan Yang Menghubungkan Sampai Kepada Allah Adalah Mutaba'atil Mustafah Yaitu Dengan Mengikuti Rasul Rasulullah Sallallahu Assalam Artinya Berpijak Di atas Manajnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Wa Kala Ahmad Al-Hawwari Dan Syekh Ahmad Al-Hawwari Al-Ikhraimahullah Bersabda Eh Berkata Maaf Kullu Amal Bigairi Itbai Sunnah Batilun Kullu Amalin Bigairi Itbai Sunnah Batilun Segala Amal Tanpa Mengikuti Sunnah Rasul Sallallahu Assalam Maka Amal Itu adalah Amal Batil Amal Ini umum Artinya Segala Kamakola Sallallahu Alayhi Wassalam Sebagaimana Baginda Nabi Sallallahu Assalam Bersabda Mandoya Sunnati Hurimat Alayhi Alayhi Safa'ati Barang siapa Orang yang Menyiak Nyiakkan Sunnahku Maka Diharamkan Baginya Syafa'at Maka Diharamkan Baginya Syafa'at Duh Artinya apa saja Tadi Yang mencakup Sunnahnya Baginda Nabi Assalam Pengertian Yang luas Ada Pas Mandoya Sunnati Hurimat Alayhi Safa'ati Barang siapa Orang yang Menyiak Nyiakkan Sunnahku Maka Diharamkan Baginya Syafa'at Kata Beliau Mudah-mudahan Kita Bukan Termasuk Orang yang Dimaksud Dalam Sabda Beliau Ini Kita Bukan Termasuk Orang yang Menyanyanyakan Sunnah Beliau Tapi Semoga Kita Termasuk Kita Tercatat Dalam Catatan Orang Yang Cinta Sunnah Beliau Dan Menghidupkan Sunnah Beliau InsyaAllah Kita Sama-sama Belajar Semoga Ketidaktahuan Ketidakpahaman Kita Sebelumnya Allah Mengampuni Kita Padahal Allah Ibu Ismail Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Alaykum Assalamualaikum Wa Alaykum Wa Alaykum Wa Alaykum Assalamualaikum 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 Terima kasih.